Apa makna sakral yang ada di balik huruf Honocoroko? Dalam spiritual Jawa, sebenarnya huruf Honocoroko ini memiliki makna spiritual dan teologis yang mendalam. Huruf Honocoroko ini sebenarnya tidak hanya ada di Jawa, di Bali juga ada huruf Honocoroko juga dan masih digunakan sampai sekarang. Keduanya, baik Jawa dan Bali, sama-sama memiliki makna ketuhanan yang mendalam. Huruf Honocoroko ini disebut juga sebagai aksara oleh orang Jawa dan Bali, dan aksara sendiri sebenarnya berasal dari kata akswara yang artinya tidak bersuara atau hening. Aksara ini sebenarnya menyandikan rahasia Tuhan dan penciptaan alam semesta. Barang siapa yang bisa memahami maknanya, kemudian melampauinya, maka manusia bisa mencapai tingkatan spiritual tertinggi, yakni melebur menjadi satu dengan alam semesta dan mengalami penyatuan mistik dengan Tuhan atau menunggaling kawulokusti. Dalam tradisi tantra, yakni ajaran spiritual kuno Nusantara, sejak era kerajaan Hindu-Buddha dulu, diajarkan bahwa sebenarnya tubuh kita ini terdiri dari aksara-aksara tertentu. Contohnya, huruf Ho itu terletak di pikiran atau otak dan membentuk pikiran manusia. Huruf No ada di hati dan membentuk sistem detoksifikasi atau penangkal racun bagi tubuh. Huruf Cho ada di pangkal lidah dan berfungsi membentuk rasa. Huruf Ro terletak di mata dan berfungsi sebagai pembentuk penglihatan. Dan masih banyak lagi aksara-aksara lain yang menempati bagian tubuh lainnya. Tubuh manusia adalah aksara sekaligus mandala yang harus manusia lampaui. Dengan adanya aksara dalam tubuh, diharapkan manusia jadi lebih bisa mengenali dirinya sendiri, kemudian melampauinya. Karena dalam acara tantra, ketika manusia ingin mencari Tuhan, maka pencarian itu dilakukan dengan menyelami diri sendiri, yakni dengan semakin mengenali dan menyadari diri sendiri, bukan dengan melakukan pencarian di luar. Harapannya, jika manusia bisa mengenali dan menyadari dirinya sendiri, manusia bisa melampaui tubuh atau mandalanya sendiri dan mengalami kebersatuan mistik dengan Tuhan. Karena dalam ajaran tantra, Tuhan itu tidak dicari di luar diri, karena Tuhan sudah ada dalam diri masing-masing manusia, dan menjadi cikal bakal atau esensi kehidupan manusia sebagai kesadaran murni. Dan ini hanya bisa manusia temukan ketika manusia sudah bisa mencapai keheningan dan melampaui semua ikatan-ikatan duniawi, termasuk ikatan atau kemelekatan terhadap tubuh itu sendiri. Itulah sedikit dari ajaran tantra, ajaran spiritual kuno Nusantara sejak zaman kerajaan Hindu-Buddha yang masih dipraktekan hingga kini. Sayangnya, kadang orang salah kaprah dalam mempraktekan tantra, sehingga kerap terjerumus ke dalam praktek sihir dan ilmu hitam. Nah, agar kalian tidak terjerumus ke dalamnya, kalian bisa baca buku tantra ini dulu sebagai panduan sebelum mempraktekan dan mencari guru tantra, agar tidak tersesat. Yang mau bukunya bisa cekok di keranjang kuning di TikTok aku sekarang, mumpung stoknya masih ada. Dan jangan sampai kehabisan ya, karena buku spiritual seperti ini jumlahnya nggak banyak, dan belum tentu dicetak ulang oleh penerbit kalau sudah sold out.